Bismillahirrahmanirrahim Kedua, janganlah mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensinya sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan baik berupa para makhluk, kuburan, pepohonan, pembantuan, serta para tawhut-tawhut lainnya Ketiga, janganlah berkeyakinan bahwa tawhid adalah pitah, mereka menolak para da'i yang mengajak kepada tawhid dan mencelah orang yang beribadah hanya kepada Allah semata Baratollahu fikum